video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia untuk materi ini standar kompetensinya adalah kita akan memahami struktur, fungsi dan proses serta kelainan yang ada pada sistem pernafasan manusia sedangkan kompetensi dasar yang harus dipahami yaitu bagaimana kita bisa mengaitkan antara struktur alat-alat pernafasan kemudian bagaimana struktur masing-masing alat pernafasan itu menjalankan prosesnya dan bagaimana keberlangsungan sistem pernafasan itu, alat-alat sistem pernafasan itu ketika dalam menjalani prosesnya apakah terjadi kelainan penyakit ataupun gangguan atau tidak dan seperti apa jenis-jenisnya untuk itu, sistem pernafasan tersendiri secara umum bisa kita lihat pada gambar ini di mana terdapat rongga hidung dari arah luar, kemudian ada faring, ada laring, kemudian ada tenggorokan atau trachea kemudian ada percabangan menuju ke paru-paru yang disebut broncus kemudian ada cabang-cabang yang lebih kecil dari broncus di dalam paru-paru kiri maupun paru-paru kanan itu disebut dengan bronchiolus nah broncus bronchiolus ini ada di dalam paru-paru kemudian di dalam paru-paru sendiri ada bagian yang khususnya untuk menampung oksigen atau udara yang masuk bersama proses inspirasi itu namanya alveolus kalau alveolus itu kumpulan dari gelembung atau kantong udara di dalam paru-paru tetapi kalau hanya satu alveolus itu disebut dengan alveoli nah pernapasan sendiri jadi tadi itu tentang gembaran tentang alat-alat pernapasan pada manusia sementara apa itu proses pernapasan proses pernapasan atau bernapas itu di mana kita melakukan pertukaran gas dari setiap makhluk hidup dengan gas yang ada di lingkungannya jadi ketika terjadi proses pernapasan berarti itu ada gas yang di lingkungan yang kita hirup kemudian ada gas yang dari dalam tubuh kita juga yang kita keluarkan ke lingkungan jadi proses pengambilan dan pengeluaran oksigen maupun karbon dioksida respirasi sendiri kalau pernapasan itu bagaimana proses kita memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam tubuh sementara kalau respirasi ini sudah berhubungan dengan bagaimana oksigen yang kita hirup melalui udara pernapasan itu di dalam tubuh seperti apa yang akan terjadi di sana nah kalau untuk respirasi sendiri di sini sudah terjadi perombakan bahan makanan menggunakan oksigen ini istilah kerennya biasa disebut dengan respirasi seluler di mana sel-sel mulai bernapas nah sel-sel bernapas ini apa yang digunakan oksigen yang kita hirup melalui peristiwa pernapasan tadi akan masuk ke dalam sel dan jaringan tubuh yang membutuhkan lewat peredaran darah lewat peredaran darah nah sampai di dalam jaringan dan sel tubuh semua sari makanan atau proses pembentukan energi dari sari makanan itu harus melibatkan oksigen nah sementara proses respirasi atau pembentukan energi di dalam sel itu menggunakan oksigen ini dia menyisakan gas buang yang disebut dengan karbon dioksida sama juga halnya dengan kendaraan bermotor menggunakan bensin, oli untuk menghasilkan energi bagi kendaraan bermotor ataupun mobil untuk dia bisa berjalan nah hasil pembakaran di dalam mesin dari oli maupun bensin atau jenis bahan bakar yang lain itu akan menyisakan gas buang misalkan metana, karbon monoksida dan sebagainya kalau di dalam tubuh manusia gas buangnya salah satu yaitu karbon dioksida yang berikut ada dua macam pernapasan yaitu ada pernapasan luar atau disebut dengan eksternal dan juga ada pernapasan dalam atau internal nah untuk pernapasan luar sendiri dia meliputi, sudah dijelaskan di awal bagaimana proses mengambil oksigen dan mengeluarkan oksigen dari dalam tubuh makhluk hidup ke lingkungan sekitarnya sementara kalau pernapasan dalam sendiri ini disebut juga pernapasan seluler nah ini penjelasannya yang tadi pada poin respirasi bagaimana terjadi penggunaan oksigen oleh sel-sel dan jaringan di dalam tubuh makhluk hidup yang berikut pernapasan sendiri dia meliputi proses ada inspirasi dan ada ekspirasi kalau inspirasi dimana saat kita memasukkan udara ke paru-paru dari lingkungan di sekitar jadi ini adalah peristiwa dimana kita menghirup oksigen dari udara yang ada di sekitar kita kemudian kalau ekspirasi ini proses dimana kita mengeluarkan udara dari dalam tubuh kita mengeluarkan udara atau beserta gas buang yang di dalam tubuh kita lewat kita menghabuskan napas baik itu lewat pernapasan dada maupun pernapasan perut nah ketika ekspirasi ini terjadi karbon dioksida yang sudah tertampung di dalam pembuluh kapiler yang ada di paru-paru dengan sendirinya dia bertukar tempat bertukar tempat oksigen masuk diikat oleh hemoglobin darah yang ada pada kapiler paru-paru di dalam alveolus lebih tepatnya kemudian proses selanjutnya hemoglobin akan melepaskan karbon dioksida sehingga karbon dioksida itu akan berdifusi ke ruang udara paru-paru dengan demikian ketika terjadi ekspirasi kita menghembuskan nafas maka terdorong keluar juga karbon dioksida itu bersama dengan udara yang kita hembuskan tadi proses inspirasi dan ekspirasi ini dia melibatkan ada kontraksi otot jadi kalau kontraksi otot tulang rusuk itu terjadi pada pernapasan dada sementara kontraksi yang terjadi pada otot diafragma itu terjadinya pada pernapasan perut ada dua jenis pernapasan yang berikut lagi kontraksi ini terjadi untuk mempermudah atau membantu proses mengembangnya rongga perut maupun rongga dada jadi rongga dada untuk pernapasan dada sementara mengembangnya rongga perut itu adalah untuk pernapasan perut yang berikut ada organ-organ pada sistem pernapasan manusia kita akan bahas satu-satu jadi dari arah luar ada hidung kemudian masuk ke faring ada laring dimana disini tempat terdapatnya bitas suara kemudian ada trachea atau batang temburukan disini kemudian di pangkal trachea ini terdapat broncus nah kemudian broncus ini akan membentuk percabangan ke kiri dan ke kanan ke kiri masuk ke paru-paru kiri kemudian ke kanan untuk paru-paru kanan kemudian di dalam paru-paru broncus akan membentuk percabangan-percabangan yang lebih halus nah disitu disebut dengan bronchiolus nah percabangan-percabangan yang halus itu akan mempermudah atau dia sebagai secara struktural dia memiliki fungsi untuk tempat melekat atau menempelnya kantung-kantung udara atau alveolus ini yang pertama hidung hidung ini dia sebagai kalau secara indera sistem indera maka dia ini adalah indrapensium atau pembau jadi kita bisa menghirup aroma apapun itu melalui hidung nah hidung dia secara morfologi dia memiliki ada dua lubang baik itu pada bagian kanan maupun kiri kemudian pada bagian tengahnya itu antara bagian kanan dan kiri dibatasi oleh sekat hidung rongga hidung sendiri dia ini berhubungan dengan rongga mulut pasti kalian pernah merasakan oh iya ya ternyata ada hubungan antara rongga hidung dan rongga mulut misalnya kalau kita makan sambil berbicara atau tertawa peluang kita mengalami bersin itu sering terjadi atau kesedap itu terjadi dan secara tidak sengaja atau kebetulan bisa saja ada nasi atau makanan yang bisa keluar dari hidung nah itu menunjukkan bahwa antara rongga hidung dan rongga hidung ini untuk seluruh pernapasan dan seluruh pencernaan itu ada hubungannya fungsi dari rongga hidung sendiri untuk menghangatkan melempatkan dan menyari udara kemudian terdapat di dalam rongga hidung terdapat rambut nah tugasnya itu rambut untuk menyaring udara yang masuk dari debu ataupun kotoran yang ikut masuk bersama udara yang kita hidup sementara di dalam rongga hidung juga terdapat selaput lendir nah selaput lendir ini dia untuk membasahi memberikan di dalam rongga hidung itu tidak kering tapi permukaan di dalam rongga hidung itu basah nah itu kondisi seperti ini mampu menjebak kotoran atau lebih mampu menjebak kotoran ataupun debu yang masuk bersama udara pernapasan dan dengan demikian akan mudah sekali untuk kita keluarkan dari dalam rongga hidung nah untuk rongga hidung sendiri juga kalau perannya menghangatkan apa yang membantu menghangatkan nah di dalam rongga hidung terdapat pembulu darah yang disebut dengan pembulu konka pembulu darah konka ini dia fungsinya untuk menghangatkan dan melembabkan udara udara yang masuk harus dilembabkan dan juga dihangatkan sehingga dia memiliki suhu yang sama dengan suhu di dalam tubuh kita seperti itu selamat menikmati